Oke Sobat JBGWR kali ini saya mau unboxing sekaligus tutorial cara masang kamera front kamera depan Oppo F1s dan disini saya sekaligus membeli plugin untuk konektor universal ya seperti Xiaomi versi lama itu kan universal nah ini dia barangnya kameranya sangat kecil susah banget nyarinya di toko offline di toko kota saya susah banget nyari kamera depan Oppo F1s jadi saya beli online seharga Rp17.000 daripada nangkung ongkir saya beli plugin konektor ya atau orang-orang bilang port konektor saya beli seharga Rp800.000 nah saya beli sejumlah 20 piece buat cadangan ya karena nggak mungkin saya beli PCB ajar tiap seri itu kan nggak mungkin terlalu banyak makan ruang ya oke ini dia kameranya sangat kecil guys saya melakukan pergantian kamera karena setelah saya cek saya bongkar kameranya ternyata kaca dalam kaca dalam itu pecah saya pikir touchscreennya yang kotor ya sudah saya berulang kali bersihkan touchscreennya ternyata tidak down juga nah saya nekat bongkar kameranya saya puter itu kan puteran ya kalau kamera itu kan ada puterannya nggak semuanya ada puteran sih kemudian saya bongkar saya cek pakai mikroskop ternyata dalemannya pecah film dalemannya atau kaca dalemannya itu pecah oke kita akan langsung bongkar aja Oppo F1s untuk membuka backdoor Oppo F1s itu bagian paling bawah itu kan dilem kalian buka dulu lemnya kemudian ada empat baut kalian buka dulu bautnya karena ini ini sudah saya bongkar jadi nggak perlu ya Oke ini untuk pelindung-pelindung soket kita lepaskan dulu Hai untuk seri Oppo F1s ini pelindungnya sangat apa ya kalau saya bilang sangat safety seperti soket gitu dilindungi jadi kalau jatuh ini ya soketnya minim untuk lepas ya untuk baterai jangan lupa itu harus bisa dilepas semua soket kita lepas termasuk antena ya kita ambil mesin atas mesin utama dan ini dia kamera yang bermasalah kita lepaskan saja menggunakan tangan bisa saya akan menggunakan pinset Oke kita cungkil pelan-pelan Hai kan kita lihat apakah beda ternyata sama ya Oke kita langsung pasang aja dan ternyata BNP bisa langsung masuk ya untuk seri Oppo F1s itu kalau nggak salah cocoknya dengan Oppo A12 atau Oppo A5 4 gitu kalau nggak salah ya kalau kalian minat cek aja di deskripsi Oke kita langsung proses pemasangan ya untuk backdoor nggak perlu dipasang dulu kita kencangkan saja menggunakan baut ya kencangkan saja terus kita tes Nyalakan handphonenya kemudian coba buka kamera apakah bekerja dan apakah masalahnya selesai kita langsung pencet tombol on-off oke handphone sudah nyala kita langsung buka ya kameranya Oppo F1s kameranya termasuk bagus ya kalau saya bilang oke untuk sementara terlihat tidak ada masalah langsung ya ini cuman bias cahaya saja saya coba menghindar dari cahaya apakah hasilnya bagus dan ini dia hehehe tampilannya sudah bagus mantap ya bersih banget kalau saya bilang nih kamera depan dari Oppo F1s ini bagus oke semoga bermanfaat saya Mas Yian salam semoga bermanfaat saya semoga bermanfaat saya semoga bermanfaat semoga bermanfaat Terima kasih.